Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di berkah tutorial Bagaimana kabarnya sobatku Semoga selalu sehat ya Oke sobat berkah di video kali ini Saya akan berbagi kepada kalian Bagaimana sih cara berjualan di Shopee Dan bagaimana agar penjualan di Shopee itu laris Dan tentunya banyak yang repeat order ya Sobat berkah tips ini Sudah saya jalankan Kurang lebih sudah 6 tahun ya Jadi bukan dari Google ataupun Youtube Tapi berdasarkan real pengalaman saya Selama 6 tahun berjualan di Shopee Nah sebagai buktinya mungkin saya akan perlihatkan akun Shopee saya Yang satunya ya Nah yang ini ya Karena kebetulan saya juga Punya beberapa akun yang aktif ya Jadi tidak hanya satu Tapi sebelumnya Mohon izin ya Ini tidak berniat Famer sama sekali ataupun ria ya Bisa dibilang ini hanya sebuah motivasi saja ya Karena siapa tahu Sobat berkah ada yang kebetulan Berprofesi seperti saya Suka berjualan di Shopee Suka berjualan di Shopee Namun sejauh ini Sobat berkah belum bisa closing ya Ataupun ada pesanan Tapi belum banyak begitu ya Nah ini akun saya Namanya hamdalah.store ya Namanya hamdalah.store Nah sudah bergabung 6 tahun yang lalu ya Dan Alhamdulillah Sampai saat ini saya masih star seller ya Bagi sobat berkah yang belum tahu Apa itu star seller Mungkin nanti Insya Allah saya akan buatkan video khusus ya Saya berjualan Kategori passion ya Seperti jaket, celana Dan juga ada kaligrafi ya Kebetulan di momen ini Pas sekali Sobat berkah ya Di bulan Ramadan Karena Ini yang ditunggu-tunggu ya Bagi seller semua ya Tidak hanya di Shopee saja Mungkin di marketplace lain juga ya Yang lagi Rame-ramenya ya Penjualan online Apalagi yang Berhubungan dengan Kategori fashion ya Di bulan Ramadan ini Jadi Sebagai rekomendasi juga Untuk sobat berkah ya Berjualan seperti saya ini Nah sobat berkah Jika penasaran dengan Video ini ya Karena ini Sangat penting Untuk sobat ketahui ya Agar bisa Lebih memaksimalkan Nanti penjualan Untuk Shopee-nya ya Oke Simak terus Videonya sampai selesai Setelah yang satu ini Jadi apa saja Tips yang perlu diterapkan Untuk dapat mendongkrat Pesanan di Tokonya sobat ya Di Shopee Nah yang pertama Sobat harus Tahu dulu ya Apa yang dinamakan Traffic ya Apa itu traffic? Traffic itu Kalau dalam bahasa Indonesia Kan lalu lintas ya Tapi maksud traffic Disini Contohnya seperti ini Sobat ya Seperti ini Nah kebetulan ini Menunjukkan Pukul 00.33 ya Jadi saya Live ini Di Pukul 0.33 Jadi baru Berganti Hari ya Otomatis Sudah di Update ya Trafficnya Tapi sebelum Jam 12 Tadi Kalau tidak salah Ini traffic ini Lumayan ya Jadi ada garis Ke atas warna hijau itu Menunjukkan bahwa traffic naik ya Ini kurang lebih ada Ribuan ya Tapi sayangnya Berhubung Tidak bisa saya perlihatkan ya Karena Baru saja di Refresh oleh Sistem Sofi nya ya Tapi tidak apa-apa Lanjut ke Materi ya Nah jadi Traffic ini Sangat penting Sobat ya Karena Orderan Itu masuk Dipengaruhi oleh Traffic ini Jadi ada Pengunjung Kemudian yang Melihat produk kita Kemudian menjadi Pesanan Dan ini Tingkat konversinya ya Semakin Besar Dan bagus Trafficnya Maka semakin Besar pula Peluang untuk Mendapatkan Orderan Atau pesanan Nah Yang jadi Pertanyaan Bagaimana caranya Mendapatkan Traffic ini ya Agar nanti Pesanan Atau orderan Itu masuk Oke Jadi Sebetulnya Ada Banyak Cara Sobat ya Untuk Mendatangkan Traffic itu Nah Saya jelaskan Ini Tips nya ya Untuk Yang Yang pertama Caranya Yaitu Dengan Optimasi Ya Cara yang Pertama Itu Dengan Optimasi Teman Teman Ya Saya jelaskan Seperti apa Optimasinya Pertama Ini berdasarkan Pengalaman Saya ya Yang sudah Saya terapkan Jangan lupa Sobat Nanti Perhatikan Dekorasi Tokonya Ya Dekorasi Toko Atau Tampilan Tokonya Ya Karena Nanti Pembeli Atau Calon Pembeli Itu Melihat Terlebih dahulu Dari Tampilan Toko Ini Dimana Nanti Calon Pembelinya Bisa Melihat Dari Ini Ya Tampilan Ini Ada Penawaran Terbaik Ini Yang Sudah Kejualannya Lumayan Kemudian Kemudian Produk Terlaris Paket Diskon Kemudian Ini Kategori Bisa Disusun Oleh Sobat Ya Nanti Di Pengaturan Kategori Nah Kebawah Ini Ya Sebetulnya Dekorasi Toko Saya Tidak Diatur Sedemikian Rupa Ya Ini Hanya Diatur Secara Simpel Saja Yang Penting Produk Produk Base Sellernya Bisa Ambil Di Paling Paling Atas Ya Agar Nanti Ketika Calon Pembeli Melihat Nanti Ada Istilahnya Sebagai Testimoninya Ya Jadi Sudah Ada Banyak Produk Yang Laku Terjual Tapi Kalau Misalkan Bagi Sobat Yang Memang Tokonya Belum Rame Tidak Apa Yang Penting Dekorasinya Itu Bisa Disusun Semenarik Mungkin Sesuai Kreativitas Sobat Ya Oke Lanjut Yang Kedua Dudul Kemudian Deskripsinya Ya Pastikan Nanti Harus Relevan Ya Nah Maksudnya Relevan Ini Harus Sesuai Ya Harus Sesuai Dengan Produk Yang Kita Jual Misalkan Saya Jualan Jaket Tentunya Judulnya Juga Harus Cocok Ya Harus Sesuai Nah Untuk Penamaan Judul Ini Yang Coba Saya Terapkan Di Toko Saya Seperti Ini Kurang Lebih Jadi Jenis Jaket Ini Jaket Untuk Pria Berbahan Waterproof Ya Kemudian Kualitasnya Ini Distro Dan Original Juga Ya Produk Lokal Kemudian Nanti Dijelaskan Untuk Ininya Ya Jenisnya Ini Resleting Giver Kemudian Untuk Outdoor Gunung Ya Kemudian Penggunaannya Bisa Gaya Korea Ini Seperti Itu Sobat Ya Ini Sebagai Salah Satu Contoh Saja Yang Saya Terapkan Untuk Penamaan Atau Judul Jadi Ini Bisa Dibilang Kata Kunci Kunci Ketika Nanti Calon Pembeli Disini Mencari Barang Nanti Misalkan Pembeli Menuliskan Jaket Pria Disini Ya Jaket Pria Nah Nanti Muncul Halaman Disini Ya Nah Halaman Pencarian Disini Ya Muncul Jaket Ini Kompetitor Kita Ya Jadi Kompetitor Saya Ini Jadi Banyak Sekali Yang Jual Kategori Yang Sama Itu Bahkan Hampir Ribuan Ya Tapi Bagaimana Caranya Produk Kita Juga Bisa Muncul Disini Ya Karena Ini Juga Biasanya Menurut Algoritma Sofi Itu Di Rolling Ya Jadi Tidak Terus Produk Produk Ini Saja Nanti Bisa Sejam Sekali Itu Bisa Bergiliran Ya Nah Seperti Itu Sobat Ya Oke Untuk Selanjutnya Selain Judul Yang Sesuai Kuncinya Deskripsinya Diusahakan Disi Lengkap Dan Harus Relevan Ya Harus Sesuai Oke Kemudian Harga Juga Ya Harga Tentunya Harus Dipasang Sesuai Ini Ya Sesuai Standar Pasarannya Ya Tapi Diusahakan Itu Harus Kompetitif Maksudnya Kompetitif Disini Jadi Tidak Terlalu Mahal Tapi Tidak Terlalu Murah Juga Ya Biasanya Kalau Saya Sendiri Pasang Harga Untuk Produk Saya Itu Di Tengah Tengah Ya Jadi Saya Suka Riset Terlebih Dahulu Pasaran Jacket Berapa Misalkan Ya Tapi Nanti Saya Ngasih Harganya Itu Disesuaikan Jadi Di Tengah Tengah Ya Nah Ini Yang Menurut Saya Itu Lebih Kompetitif Ya Karena Menyesuaikan Kualitas Juga Karena Ada Yang Sistemnya Begini Teman Teman Ya Kalau Sobat Misalkan Mengejar Kuantiti Maka Sobat Bisa Mambil Margin Kecil Ya Nah Nanti Penjualannya Pasti Akan Lebih Banyak Ya Tapi Marginya Kecil Yang Dikejar Itu Kuantiti Tapi Ada Juga Yang Bermain Di Kualitas Kalau Misalkan Produk Yang Sobat Jual Itu Kualitas Lumayan Bagus Ya Apalagi Yang Branded Ya Nah Mungkin Itu Bisa Mengambil Marginya Tinggi Tapi Biasanya Orderan Yang Masuknya Pun Enggak Terlalu Banyak Tapi Marginya Lumayan Besar Itu Ya Oke Selanjutnya Barang Ya Barang Atau Produk Yang Dijual Jual Lagi Trend Ya Nah Maksudnya Bagaimana Jadi Produk Produk Dijual Itu Banyak Sekali Yang Bisa Dijual Di Sofi Itu Kan Banyak Sekali Nah Maksudnya Yang Lagi Trend Itu Seperti Momen Sekarang Kan Bulan Ramadhan Ya Tentunya Banyak Pembeli Yang Mencari Barang Barang Seperti Pakaian Ya Atau Seperti Makanan Dan Lain Lain Ya Jadi Nanti Sobat Berkat Bisa Reset Dulu Ya Di Shopee Barang Apa Yang Sekiranya Di Momen Sekarang Yang Lagi Trend Ya Yang Lagi Bagus Nah Itu Bisa Disesuaikan Ya Sebagai Contoh Nah Saya Ini Pakaian Ya Kalau Di Momen Yang Sekarang Nah Mungkin Nanti Kalau Misalkan Di Momen Lain Ya Setelah Ramadhan Ini Kan Biasanya Ada Nanti Ada Harbonas Ya Di Bulan 11 Atau Bulan 12 Itu Ya Ada Promo 11 Promo 12 Promo Tahun Baru Ya Nah Nanti Sobat Berkah Juga Bisa Menyesuaikan Nanti Produk Yang Dijualnya Kiranya Yang Lagi Trend Apa Di Momen Itu Ya Nah Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Dekorasi Sudah Bagus Ya Judul Deskripsi Sudah Relevan Kata Kunci Sudah Sesuai Harga Sudah Disetting Kompetitif Ya Dan Barang Yang Kebetulan Mungkin Dijual Oleh Sobat Berkah Itu Pas Ya Jadi Dengan Momen Yang Lagi Trend Misalkan Ya Nah Maka Itu Semua Bisa Mempengaruhi Mempengaruhi Ketrapik Ya Jadi Otomatis Nanti Direkomendasikan Oleh Sopi Sobat Berkah Ya Kalau Sudah Direkomendasikan Oleh Sopi Nah Seperti Ini Produk Produk Ini Ya Jadi Muncul Di Itu Bisa Diroling Ya Jadi Kalau Misalkan Sudah Muncul Disini Jadi Peluang Besar Untuk Mendapatkan Calon Pembeli Begitu Untuk Yang Kedua Tips Yang Kedua Dari Saya Yaitu Dengan Cara Promosi Ya Nah Untuk Cara Promosi Ini Ada Dua Cara Ya Ada Cara Yang Gratis Ada Juga Cara Yang Berbayar Nah Disini Ya Pilih Menu Promosi Saya Nanti Ada Tampilannya Seperti Ini Sobat Ya Di Fitur Promosi Saya Itu Sudah Disediakan Oleh Sopi Banyak Ya Ada Yang Dinamakan Pocher Toko Ya Kemudian Promo Toko Flash Kombo Hemat Dan Lain Sebagainya Saya Sarankan Untuk Fitur Promosi Ini Manfaatkan Semaksimal Mungkin Jadi Kalau Bisa Daptarkan Semua Seperti Misalkan Pocher Tokonya Tidak Apa-apa Jadi Istilahnya Sobat Berkah Itu Kalau Misalkan Didaptarkan Ini Untuk Lebih Maksimal Atau Maksudnya Bisa Berpeluang Lebih Besar Untuk Mendapatkan Calon Pembeli Nah Ini Promo Toko Misalkan Saya Contohkan Satu Saja Promo Toko Ini Jadi Untuk Ini Memberikan Diskon Diskon Tambahan Maksudnya Memberikan Diskon Untuk Produk Produk Kita Nah Tapi Ini Sendiri Bisa Diatur Sebetulnya Sobat Berkah Misalkan Menjual Barang Nah Seperti Ini Misalkan Ini Belum Produk Baru Belum Saya Diskon Harga Awalnya Rp22.000 Nah Sobat Berkah Nanti Pikirkan Dulu Mau Ambil Margin Berapa Agar Harganya Bisa Kompetitif Bersaing Dengan Kompetitor Nah Misalkan Harganya Di Up Dulu Atau Di Lebihin Dulu Misalkan Nanti Ketika Akan Di Setting Diskon Itu Bisa Pas Harganya Jadi Bisa Lebih Kompetitif Begitu Misalkan Diskon 5% Ini Sebagai Contoh Saja Sobat Jadi Harganya Nanti Menjadi Rp20.900 Atau 15% Jadi Rp18.700 Nanti Munculnya Disini Sudah Disetting Diskonnya Nah Begitu Sobat Untuk Disk Promosi Yang Lain Ada Juga Yang Dinamakan Paket Diskon Nah Kalau Paket Diskon Seperti Ini Pilih 2 Diskon Rp2.000 Jadi Nanti Setiap Produk Itu Maksudnya Total Produk Kalau Misalkan Beli 2 Jadi 2 produk Itu Total Penjualannya Dikurangi Rp2.100 Yang ini Jadi Ini Untuk Menambah Traffic Juga Jadi Ketika Calon Pembeli Melihat Ada Diskon Ini Otomatis Jadi Tergiur Untuk Mengklik Dan Biasanya Masuk Ke Halaman Toko Teman Teman Ya Begitu Nah Ini Untuk Fitur Promosi Ya Masih Banyak Lagi Disini Fitur Promosinya Ini Caranya Memang Gratis Ya Karena Sudah Disediakan Oleh Pihak Sopi Selain Ini Ada Juga Promosi Yang Rutin Ya Jadi Promosi Yang Langsung Dari Sopi Ya Ketika Ada Event Seperti Ada Ini Nominasi Cuci Gudang Misalkan Ya Nanti Ketika Toko Teman-teman Sudah Mendapatkan Traffic Yang Bagus Penjualan Penjualan Sudah Mulai Bagus Ya Nanti Biasanya Sopi Akan Mengirimkan Rekomendasi Ini Jadi Diikut Sertakan Kedalam Event Sopi Dan Ini Yang Ditunggu-tunggu Oleh Seller Karena Dengan Mengikuti Promo Ini Tentunya Akan Jauh Lebih Maksimal Penjualannya Atau Lebih Bagus Nanti Traffic Juga Akan Lebih Naik Begitu Nah Untuk Di Next Video Mungkin Tentang Fitur-fitur Promosi Ini Insyaallah Saya Akan Jelaskan Lebih Detailnya Ya Ini Hanya Sebagai Gambaran Saja Atau Contoh Untuk Tips Yang Kedua Nah Tadi Sudah Kita Bahas Ya Untuk Promosi Yang Gratis Free Ya Yang Disediakan Oleh Fiat Sopi Lalu Untuk Promosi Yang Berbayar Ada Juga Ya Itu Namanya Iklan Nah Ini Iklan Yang Disediakan Oleh Sopi Juga Kebetulan Saya Sudah Menop Iklan Kemarin Tapi Belum Ditambah Lagi Saldonya Sudah Sudah Habis Sudah Nol Kemarin Saya Top Up Saldo Itu 50.000 Ya Kalau Tidak Salah Itu Sekitar 3 Harian Habis Ya Karena Saya Pasang Bitnya Yang Paling Minim Ya Cuman 200 Perak 200 Rupiah Dan Produknya Juga Tidak Banyak Cuman 3 Ya Ini Hanya Untuk Menambah Saja Ya Menambah Traffic Saja Karena Yang Dihasilkan Ini Seperti Ini Contohnya Ya Orang Yang Melihat Sampai 1200 Kemudian Yang Mengklik 64 Ya Ya Hanya Saja Tidak Mendapatkan Penjualan Ya Dari Ini Begitu Nah Mungkin Untuk Fitur Iklan Ini Sebetulnya Jarang Saya Pakai Ya Karena Kalau Di Apalagi Kalau Di Momen Ramadan Ini Karena Memang Sudah Bagus Repiknya Ya Karena Begini Sobat Berkaya Sebetulnya Dengan Iklan Itu Lebih Bagus Tapi Kalau Saya Ini Menurut Perpektif Saya Kalau Di Momen Ramadan Ini Kan Memang Produk Kita Lagi Kenceng Kenceng Ya Penjualannya Juga Memang Lagi Kenceng Kenceng Kalau Ditambah Iklan Itu Lebih Bagus Hanya Saja Kadang Saya Juga Banyak Boncos Ya Banyak Boncos Ini Maksudnya Ketika Dipasang Meskipun Dengan Pit Yang Paling Rendah 200 Tapi Disininya Sangat Cepat Jadi Sangat Cepat Habisnya Jadi Saking Banyak User Yang Masuk Ke Website Shopee Yang Ingin Belanja Jadi Banyak Yang Mengklik Tapi Hasilnya Memang Dari Penjualannya Juga Kurang Gitu Kecuali Kalau Misalkan Di Luar Event Memang Kalau Di Luar Event Saya Suka Tambahkan Dengan Iklan Juga Tapi Itu Juga Terserah Sobat Itu Hanya Menurut Perfektif Saya Saja Kalau Misalkan Ada Moda Lebih Tidak Apa Untuk Ditambahkan Namun Hasilnya Juga Memang Seperti Ini Kalau Saya Jalankan Kemarin Juga Tiga Hari Top Up Rp50.000 Iseng Iseng Buat Ngetes Nambah Nambah Traffic Cuman Kepenjualan Agak Kurang Jadi Terlalu Banyak Yang Mengklik Cuman Ini Kepenjualan Kurang Nah Kalau Saya Sendiri Untuk Tips Yang Ketiga Ini Kalau Saya Sendiri Selain Yang Tips Dua Tadi Saya Jalankan Ini Ada Tips Satu Lagi Yang Terakhir Yaitu Promosi Di Sosial Media Ternyata Ini Juga Saya Coba Bagus Di Share Di Media Sosial Sobat Share Ke Media Sosial Apalagi Kalau Misalkan Sobat Punya Akun Media Sosial Seperti Tiktok 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 Mungkin Atau Facebook Twitter IG Ya Atau Grup WA Mungkin Nah Untuk Facebook Bagus Kalau Facebook Sobat Kan ada Grup Grup Yang Isi Member Banyak Sampai Ratusan Ribu Nah Itu Bisa Sesekali Share Kesana Produk Produk Bestseller Sobat Atau Ke Grup Grup WA Yang Member Anggotanya Banyak Itu Bagus Sekali Jadi Nanti Ketika Mengklik Toko Sopi Sobat Nanti Otomatis Traffic Ini Juga Akan Naik Tropic Ini Akan Naik Begitu Jadi Kalau Traffic Sudah Bagus Sudah Naik Otomatis Orderan Itu Pun Akan Masuk Dengan Sendirinya Seperti Itu Sobat Tiga Tips Dari Saya Untuk Melecitkan Penjualan Di Sopi Lebih Dan Kurangnya Apabila Ada Hal Hal Yang Tidak Sesuai Mungkin Boleh Disampaikan Saja Di Komen Kita Bisa Sharing Juga Untuk Masalah Ini Karena Saya Juga Sebetulnya Bukan Expert Tapi Hanya Untuk Sekedar Sharing Saya Berdasarkan Pengalaman Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Nantikan Kembali Video Berikutnya Tentang Seputar Pembahasan Cara Berjualan Di Marketplace Seperti Shopee Tokopedia Mungkin Atau Nanti Saya Juga Akan Mereview Dan Membahas Tentang Penjualan Saya Di Lajada Sampai Di Sini Dulu Videonya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh